Benda rumah kita laksanakan dalam rangka menjalin juga kedekatan dan berbagi, intinya berbagi kepada masyarakat yang kurang beruntung di sini ya, sehingga mereka dapat menikmati rumah yang layak, sehingga diharapkan kesehatan mereka lebih meningkat. Saya dari moda nelayan terus, enggak ada kerja lah nelayan terus, dari datang di bengkel harang ini nelayan terus. Lagi begitulah, gati juga ruli begitu lah. Bus-busnya macam beginilah, di sini bocor, sana bocor, yang mana dah bocor saya di situ lah. Sehingga ada terbang-terbang jatuh di sana itu, karena Pak RT, Pak Nurila jatuh pun di sini rumahnya. Sekarang udah bocor lagi, sudah enak tidur. Biar kita ngalar di semeng ini enak tidurnya. Dulu mana semeng-semeng biasa udah pecah-pecah baik. Terima kasih banyak, Pak Rumpang ke Belitung, Pak Kodak, Ke Bayangkari, Pak Deptur, Pak Lair. Terima kasih banyak, Rekinjakanu kami, bantu kami begini. Pokoknya, terima kasih banyak yang ngurus kami, yang keluar moda lah. Mintaan reseki panjang umur, paling-paling persekinya lah. Yang ngurus kami, keluar moda lah ini. Kita sehari-hari melayan dari umur sepuluh, Masih sekolah-sekolah, punya gelas, sebetulnya SDU, enggak lamat, anak tujuh. Lalu itu, hari-hari itu pas-pas, Pak, untuk makan. Kadang-kadang sekolah dikasih uang, kadang-kadang enggak. Waktu ada uang, dikasih. Kondisinya, rumahnya buka empat, panjang tujuh. Pakai kalipek hitam, panggil kencang. Mulai kan kami bangun, atasnya seng lah. Rumah di belakangnya juga kan agak bocor ya. Tidur nyenyak, biar hari-hari jangan takut lagi. Ini ya, benar-benar nyaman ya. Kalau kenal-kenal untuk rumah malam, sedih ya. Jadi ya, kerebet yang hancur-hancur aja kan. Ada hancur lagi, sepatu, hancur lagi sepatu. Kamu main mandi, udah pergi ke kamar dulu. Kami main hutan, di belakang itu. Terima kasih kepada Borom Duli Bangka Belitung. Pak Kolda dan serta Udu Bapak Diliktur Polair telah memberdah rumah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.